Inilah 5 syarat mendapatkan undangan iklan dari Reel Facebook. Hasilkan cuan dari konten video pendek. Facebook Reel itu merupakan fitur video pendek yang tengah digandrungi. Kini tidak hanya menjadi sarana hiburan semata, Reel juga berpotensi menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Bagi kamu, para kreator konten yang ingin memaksimalkan platform ini, simak panduan lengkap cara mendapatkan uang dari Reel Facebook berikut ini. Pelajari syarat-syarat yang harus dipenuhi, strategi untuk meningkatkan peluang diundang ke program monetisasi Reels, hingga tips mendulang cuan secara optimal. Mari disimak dan jadilah kreator Reel Facebook yang sukses. Check it out! Syarat untuk mendapatkan undangan iklan Reels Facebook. Di antaranya Anda harus berusia minimal 18 tahun. Maksudnya, pastikan kamu itu sudah berusia minimal 18 tahun untuk memenuhi syarat monetisasi Reels Facebook. Kemudian mematuhi kebijakan monetisasi Facebook. Jadi, patuhi semua peraturan dan panduan yang ditetapkan Facebook terkait monetisasi konten. Hindari pelanggaran seperti penggunaan musik ilegal, reupload video tanpa izin, dan konten yang tidak sesuai. Kemudian, kalian juga harus menggunakan mode profesional. Jadi, aktifkanlah mode profesional pada akun Facebook kamu. Hal ini memungkinkan kamu untuk mengakses berbagai fitur monetisasi, termasuk iklan di Reels. Kemudian, negara yang tersedia monetisasi. Pastikan kamu sudah berada di negara yang mendukung monetisasi Reels Facebook. Saat ini, Indonesia termasuk salah satu negara yang mendukung program ini. Kemudian, syarat berikutnya Anda harus mendapatkan undangan monetisasi. Jadi, Facebook akan mengundang kamu secara langsung untuk mengaktifkan monetisasi Reels. Tunggu undangan ini muncul di akun kamu. Kemudian, tips tambahan untuk meningkatkan peluang mendapatkan undangan. Aktif upload Reels. Jadi, kalian itu harus upload Reels secara rutin dan konsisten. Minimal 2 bulan. Selama 2 bulan, Anda jangan berhenti konsisten. Umpamanya 1 hari upload 2 video. Dan selanjutnya upload 2 video sampai 2 bulan. Minimal 2 bulan. Kemudian, buatlah konten yang berkualitas. Buat konten yang menarik, informatif, dan sesuai dengan tren terkini. Kemudian, tingkatkan juga interaksi. Jalinlah interaksi dengan audiens kamu. Dengan membalas komentar dan menjawab pertanyaan. Kemudian, gunakanlah hashtag atau hashtag yang tepat. Gunakan hashtag yang relevan dengan konten Reel kamu untuk meningkatkan jangkauan. Kemudian, ikutilah tren dan tantangan. Ikuti tren dan tantangan Reels yang sedang populer untuk meningkatkan visibilitas konten kamu. Setelah mendapatkan undangan, undangan Reel Facebook, Anda menerima undangan, kemudian klik tautan pada undangan yang kamu terima untuk mengaktifkan monetisasi Reel. Hubungkan akun bank. Nah, kemudian hubungkan akun bank kamu untuk menerima pembayaran dari iklan Reels. Kemudian, pantau penghasilan. Pantaulah penghasilan kamu melalui kreator studio Facebook. Kemudian, ada yang lebih penting, tips untuk memaksimalkan penghasilan di Reel Facebook. Jadi, Anda sudah aktif ceritanya ya. Sudah aktif Reel Facebook-nya. Buatlah konten yang unik dan menarik. Jadi, ciptakanlah konten yang berbeda dari yang lain. Dan mampu menarik perhatian audiens. Kemudian, berkolaborasi dengan kreator lain. Berkolaborasilah dengan kreator lain untuk memperluas jangkauan audiens kamu. Kemudian, promosikanlah video Reel Anda di platform lain. Promosikan Reel kamu di platform media sosial lain seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan yang lainnya. Kemudian, gunakanlah fitur Reel Analytics. Gunakan Reel Analytics untuk memahami performa konten kamu dan mengetahui jenis konten apa yang paling disukai oleh audiens. Ingatlah, konsistensi dan kualitas konten ternyata adalah kunci utama untuk mendapatkan penghasilan yang optimal dari Reels Facebook. Patuhi semua peraturan dan panduan yang ditetapkan oleh Facebook agar kamu tetap aman dan terhindar dari pemblokiran. Teruslah, belajar dan berinovasi untuk menghasilkan konten yang lebih kreatif dan menarik. Nah, dengan mengikuti panduan dan tips barusan, kamu dapat meningkatkan peluang mendapatkan penghasilan yang signifikan dari Reels Facebook. Oke, itu saja. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Inilah contoh Facebook yang mendapatkan undangan Reel dan Reel-nya sudah diaktifkan. Saya akan mencontohkan dengan akun pribadi saya. Bisa dilihat di sini. Kita tekan profil dan kita lihat dashboard. Saya akan lihat di monetisasi. Dan tentunya ini sudah aktif bintang, fitur bintang, fitur iklan di Reel, fitur langganan. Sementara untuk iklan inti memang sudah terpenuhi. Tetapi di sini masih di review. Menunggu keputusan dari pihak Meta atau dari tim Meta. Yang mana di sini saya belum 2 bulan dulu ya. Belum 2 bulan sudah aktif iklan di Reel-nya. Caranya seperti apa? Saya memang dulu memenuhi tantangan yang diberikan oleh Facebook Pro sebelum tantangan mingguan. Di antaranya yang 5 kali upload video berturut-turut ya 5 hari. Jadi meskipun 1 kali upload, yang penting tiap hari ada upload. Setelah itu saya mengikuti tantangan mingguan. Dan tantangan mingguannya itu dipastikan terpenuhi semua. Tadi sudah dijelaskan minimal 2 bulan. Kalian harus konsisten upload dan konsisten menyelesaikan tantangan mingguan dari Facebook Pro. Kalian harus benar-benar semangat ya. Di awal minimal 2 bulan untuk konsisten. Untuk selanjutnya saya tidak begitu memperdulikan apa yang namanya tantangan mingguan. Saya lebih memprioritaskan konten yang berkualitas. Karena kalau kalian melihat dashboard terus, mental kalian akan terganggu melihat tayangan video kalian kecil ya. Oke itulah mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng.